Halo selamat datang di Linscake Channel Di video tutorial kali ini saya mau berbagi resep donat atau roti wijen kopong Atau kalau di Vietnam dikenal dengan nama Bantiu Cara membuatnya mudah dan irit bahan Bantiu ini enak untuk teman ngopi Nah yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Cara membuat pertama kita campur terigu dengan gula pasir Nanti resep lihat di description box ya Kemudian masukkan susu bubuk Tambahkan ragi dan baking powder Nah kita aduk rata dulu bahan kering Selanjutnya masukkan air hangat Kemudian aduk atau ulen hingga tercampur rata dan setengah kalis Setelah adonan tercampur rata dan setengah kalis seperti ini Baru kita masukkan minyak sayur atau minyak goreng Dan garam Kemudian kita ulen adonan hingga tercampur rata dan kalis Tidak perlu sampai kalis elastis ya mam Nah adonan cukup diulen hingga tercampur rata dan kalis Sekarang kita istirahatkan adonan selama 3 jam Tutup atasnya dengan selbed lembab atau dengan plastik Setelah adonan diistirahatkan selama 3 jam ya mamis Kita kempiskan adonan Ya mam saya mau tunjukkan tekstur adonan bagus sekali Nih lihat ya seratnya bagus banget setelah adonan diistirahatkan selama 3 jam Selanjutnya bagi adonan menjadi 12 bagian sama rata Atau kalau ditimbang masing-masing beratnya kurang lebih 40 gram Apabila adonan lengket Tangan kita balur dengan terigu ya mam Siapkan loyang Tabur dengan terigu Supaya roti tidak lengket di loyang Kemudian kita ambil 1 adonan Lalu bulatkan adonan Kemudian kita susun rapi di loyang Setelah semua adonan selesai dibulatkan Kita istirahatkan adonan selama 30 menit Tutup atasnya dengan selbed lembab atau dengan plastik Kita siapkan 100 gram bijen untuk dibalurkan ke adonan Adonan setelah diistirahatkan selama 30 menit Sudah mengembang 2 kali lipat Kita ambil 1 adonan Kemudian balurkan ke wijen Sambil ditekan-tekan supaya wijen merekat di adonan Selanjutnya kita gilas adonan Hingga ketebalan setengah sentimeter Nah kita gilas hingga ketebalan Kurang lebih setengah sentimeter ya mam Ambil 1 adonan Kemudian tekan-tekan adonan Hingga wijennya merekat Lalu gilas adonan hingga ketebalan setengah sentimeter Panaskan minyak Masukkan adonan donat wijen kopong Pada saat dimasukkan minyak harus sudah benar-benar panas ya mam Goreng sambil disiram-siram Kita goreng dengan api sedang cenderung besar Hingga donat wijen kopong menggelembung Apabila setelah donat menggelembung Kecilkan api supaya tidak gosong Nah ini ya mam Donatnya sudah mulai menggelembung Kita kecilkan api kompor Goreng bolak-balik setiap 5 detik Hingga donat kopong berwarna golden brown Setelah donat wijen kopong matang dan berwarna golden brown Kita angkat Nah sekarang kita coba ya Nah ini dalamnya kopong seperti ini mam Dan meskipun kopong tapi seratnya bagus sekali Rasanya enak dan manis Cocok sekali untuk teman ngopi atau ngeteh Itulah tadi resep dan cara membuat donat Atau roti wijen kopong atau bantiu Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dan tap tanda lonceng Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe